Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang tim Ayo Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini di lari oh ya gak boleh biasanya baik teman teman ya jadi kita ngomongin rasulullah hijrah dan bagaimana kita meneladani ya meneladani saya ingin ambil nilai budaya kerja yang sangat luar biasa menurut saya ada lima disini yang itu yang terakhirlah keteladana siapa yang menjadi teladam kita adik-adik siapa yang menjadi teladam kita siapa yang menjadi teladam kita rasul rasulullah nabi muhammad s.a.w diumus oleh Allah s.w.t sebagai uswatun ratun ratun hasa hasana ada ayatnya aububillahi binasyaitan rajeem laqada kanakum fi rasulullah uswatun hasana syukur terhadap pada diri rasul itu muhammad s.a.w. uswatun hasana pasti kalau kita ingin bahagia kalau kita ingin ceria ya kalau kita ingin sukses maka contohlah baginda rasulullah s.a.w. uswat wassalam karena sesungguhnya dalam diri nabi ada total adana yang memang kita semuanya wajib mengikutinya maka kita ini harus memiliki sifat sifat staff ayo siapa yang tahu sifat staff kita semua ini harus menjadi staff staff itu singkatan yang pertama yaitu adalah S city ini sifat lagi keteladaran yang mesti kita contoh dalam kehidupan kita kalau kita gabungkan itu masuk ke dalam nilai-nilai integritas kan gitu ya yaitu nilai kejujuran kejujuran jadi sebenarnya apa sebenarnya hikmah yang kita ambil dalam muharam ini adalah bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai kejujuran dalam diri kita bahwa kita adalah seorang siswa dan siswi bahwa kita adalah seorang guru bahwa kita adalah seorang pendidik yang mesti wajib memiliki yang namanya sifat sifat city ini yang pertama staff S yang kedua T yaitu tablik tablik menyampaikan sampaikan sampaikan setiap kita memiliki kewajiban untuk mengajak umat mengajak manusia memberikan pencerahan ya memberikan ilmu pengetahuan kepada siapapun maka kita sangat berbangga ya ada-ada disini belajar iman 10 Jakarta ini yang luar biasa paginya saja sudah dimulai dengan Tadarus membaca Al-Quran Tafsid Al-Quran dan bahkan diiring dengan Tafsid Al-Quran Masya Allah ingat ada yang berbahagia ya karena sesungguhnya Al-Quran kata-kata Rasulullah Sallallahu 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 Salah satu sahabat baginda Rasul Sallallahu 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 Apa kata saya yang ngajari Buddha bagi siapa saja yang ngajari aku satu huruf satu huruf Bapak Bapak Ibu sekarang pertanyaannya adik-adik berbahagia adik-adik berapa huruf bulu kita ngajarin kita pertanyaannya berapa huruf bulu kita ngajarin kita ada yang mungkin sudah satu tahun dua tahun bahkan ada yang mau selesai bayangin banyak ilmu yang kita dapatkan dari buru-buru kita parameter-mantor kita maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan buru-buru kita terutama orang-orang yang mengajari kita tentang ilmu akhir akhirat maka oleh karena itu ya saya menghimpau kepada semuanya adik-adik disini siswa dan siswi mari kita semangat dalam mempelajari ilmu al-qur'an al-qur'an ya kan adik al-qur'an fain ngawiyati yaum al-qiyamah syafi'an li ashab di ashabi belajarilah qur'an bacalah al-qur'an halfadlah al-qur'an karena sesungguhnya al-qur'an akan datang di yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi sebagai penolong kita inilah warisan dan budaya keteladanan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah s.w.t yaitu cinta kepada Al-Qur Al-Qur sekarang kan budaya budaya barat budaya barat budaya korea budaya hollywood bollywood benar ya budaya sekarang ini budaya budaya barat pakaian 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 barat ngomong ngomong gaya barat budaya budaya yang melenceng yang tidak sesuai dengan syarian islam padahal sesuai dengan visi-visi kita kan ya harus berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis ya benar ya harus kita cangah dan kita berpikin bahwa kita siswa dan siswi man sebu Jakarta ini memiliki yaitu integritas ya keteladangan yaitu mencetoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu keteladangan jadi pertama adalah budaya memasyarakatkan Al-Qur'an ya memasyarakatkan Al-Qur'an ya mensyarkan Al-Qur'an dari masyarakat satu kedepan yang lainnya dari sekolah satu dengan yang lainnya mudah-mudahan Al-Qur'an inilah yang akan menolong kita nanti di yawm di amah maka Bapak Ibu berbahagia kita sangat berbangga dan kita bahagia apabila kita mendapatkan mentor-mentor yang ahlinya ada yang dari PT.IQ ada yang dari UW Masya Allah ya ada yang aluni UMJ Ustaz Ilham saya juga aluni UMJ ketika saya PT.IQ Ustaz saya belajar Al-Qur'an dari sumbernya yaitu di PT.IQ Jakarta yang adik-adik mungkin yang siswa-siswa nanti bisa belajar pendidikan di UMJ di Universitas Muhammad Jakarta bisa di ekonomi syarikat saya dosen ekonomi syarikat bisa di ilmu pendidikan kalau mau belajar Al-Qur'an bisa ke sumbernya di situ PT.IQ atau di I.I.I. Masya Allah kalau mau belajar di musyariat ada di kuih syarikat Masya Allah luar biasa dan inilah tempat tempat orang-orang yang hebat di Masjidul Jakarta Amin masih semangat Masya kalah sama anak SDD semangat ya Masya kalah ya bener ya ternyata emang kalah gitu karena lebih rame di sana daripada di tempat-tempat pengajian rame juga sih pengajian tapi rame ngobrol ya gitu ya bukan rame jawa ya gitu yang pertama keteladanan yang perlu kita budayakan adalah tentang apa integritas kejujuran yang kedua adalah yang ketiga adalah amanah al-amanah yaitu orang yang bisa dipercaya percaya kata nanti ya ada ayatul munafik salah tanda orang munafik itu ada tiga apabila dia itu berbicara maka suka berbohong maka jangan jadi santri jangan jadi siswa-siswi yang berbohong berbohong kenapa karena kita dilarang oleh Allah SWT dan begini Rasulullah ya kemudian apa lagi apabila apabila dipercaya maka dia mengikari apabila dia itu berikan kepercayaan maka dia itu berkhianat adik-adik adik-adik santri siswa-siswi Mas Burujakarta adik-adik diberikan amanah oleh orang tua ya untuk belajar untuk belajar di Mas Burujakarta ini tujuan adalah untuk menutup ilmu cari ilmu ya ambil ilmu dari guru-guru kita fokus belajarnya semangat belajarnya berlalu belajar Al-Quran kenapa karena ilmu yang kita belajar inilah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala jadi mana siapa yang melalui suatu proses belajar ilmu ya belajar ilmu jalan kaki naik motor naik ojek dari rumah masing-masing ya datang ke Mas Burujakarta ini kita datang dengan penuh semangat bahkan dari jam lima subuh gitu ya sudah bersiap-siap untuk datang ke Mas Burujakarta ini dalam rangka untuk melaksanakan ya salah satu sunnah nabi itu adalah menuntut ilmu kata nabi sahalallahu lahu ta'iqan ila jannah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya jalan baginya untuk masuk ke dalam syurganya Allah amin ya Rabbul Alam kita semua ini kan pengen masuk surga ya kan bahkan orang yang jahat sekalipun orang yang penuh maksia sekalipun dia juga pengen masuk surga gitu ya iya maka oleh karena itu kita sangat bersyukur dan berbahagia kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa belajar dan menemput ilmu di Mas Burujakarta ini banyak diantara kita saudara-saudara kita bahkan mungkin dulu orang tua kita tidak sempat belajar untuk menentu ilmu sehingga dia bisa seperti kita saat ini bayangkan adik-adik bayangkan adik-adik berbahagia maka ketelanjangan yang pertama adalah wujudkan sifat staff dalam diri kita amanah yang terakhir adalah fortuna cerdas cerdas itu penting kalau gak cerdas ya berarti kita dibodoh-bodohin ya tapi kalau udah cerdas pun kita jangan sampai membodoh-bodohin orang yang yang gak cerdas ya jangan sampai kita ngakal-ngakalin banyak sekarang ini ya dari dia tahunan S1-S2 S3 agama bahkan profesor bahkan mungkin maaf-maaf gitu ustaz gitu ya kiai tapi suka juga membodoh-bodohin umat ya kan yang katanya kiai sekarang tapi ya logonya kiai modanya kiai tampangnya kiai gitu ya tapi ternyata jubur gitu ya ini bahaya sekarang ini bahaya ada yang berbahagia sekarang susah bedain ustaz sama kiai gitu dia kan sama-sama pakai peci sama-sama pakai kani gitu jadi oleh karena itu ada yang berbahagia hati-hati jangan-jangan diantara kita juga nanti ada yang terjerempok ya ke praktek-praktek seperti itu mudah-mudahan anak-anak aman sebuah kata tidak amin dan adik-adik siswa dan sisi yang saya hormati nah ini baru yang pertama dari keteladanan yaitu membunyikan Al-Quran dan juga mewujudkan sifat staff dalam diri kita saya hanya ingin saya penatikan tiga saja yang terakhir deh yang terakhir yaitu adalah tentang persaudaraan nah ini inilah yang dilakukan oleh bagian Rasulullah Rasulullah Tadkala beliau hijrah bersama sahabat-sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madihin apa yang dia lakukan yaitu mempersatukan antara kaum muhajiri dan ansur Masya Allah siapa itu kaum muhajiri adik-adik muhajiri atau budakaya hormat paris tapi siapa itu muhajiri orang-orang yang hijrah orang-orang yang hijrah bersama Nabi ada yang berbarengan dengan Nabi ada yang setelah setelah Nabi nyusul hijrah orang-orang muhajiri adalah orang-orang yang hijrah dari mana dari pertama Mekah apa hikmah yang pertama yang kita ambil dari hijrahnya Nabi dan para sahabat mereka-mereka itu hijrah rela meninggalkan harta kekayaan jabatan bahkan orang-orang yang mereka cintai ada yang meninggalkan istrinya ada yang meninggalkan anaknya ada yang meninggalkan orang tuanya dari apa dari hijrah ya ke kota Madinah bersama Rasulullah SAW dia mewujudkan dia mewujudkan menegakkan kalimat taw'id la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah di atas bumi di atas alam dengan bayar ini Masya Allah jadi ada yang berbahagia apa hikmah yang kita ambil tak kala baginda Rasulullah SAW berhijrah dengan para sahabatnya sampai di kota Madinah Al-Munawarah yang di saat itu masih yasrit yang namanya ya kemudian apa yang dilakukan iaitu mempersatukan antara antara kaum Muhajir dan Ansar ya menjalin tali persaudan di antara di antara mereka ada yang di antara mereka itu mengorbankan hartanya rumahnya ya kekayaannya bahkan kebunnya dikasih ini orang-orang Madinah nih ya adik-adik orang-orang Madinah saking cintanya kepada pengguna Rasulullah dan orang-orang yang hijrah itu mereka itu mengasih sebagian hartanya ya kepada orang-orang yang hijrah jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya dikasih hartanya kekayaannya ya pertanyaan kebunnya bahkan dalam satu dua ayat ya diceritakan bahkan dia adalah menceraikan istrinya dan kemudian di belikan kepada orang-orang Muhajirin di saat itu tentunya ya setelah indahnya Masya Allah bayangkan hatinya berbahagia berbahagia ya tapi dirinya kita ini sudah berjuang adik-adik kita berjuang kita gak punya harta diri kita perjuangkan Islam dengan diri anda ya perjuangkan Islam belajar Islam belajar Islam dengan baik-baik kepada sumber yang benar sekolah dengan baik-baik insya Allah anda akan menjadi generasi-generasi penerus ya bangsa dan agama insya Allah di masa depan amin jadi ini ada dia berbahagia bersaudaraan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara bersaudara kita ini bersaudara saudara ini ya kita orang bersaudara ya tidak ada perbedaan mau kulit hitam mau kulit kuning abu-aku hijau hijau gak ada ya mau kulit kuning Batak Melayu Sunda Minang ya semuanya kita ini bersaudara bersaudara jadi atas apa yang menjadikan kita ini kok bisa berusuhan gitu ya kita bersaudara ya saya bersaudara saya merasa bersaudara dengan anda semua kenapa? karena Allah yang mempersaudarakan kita seperti bersaudara antara kaum mahasudan dan muhajir Masya Allah Subhanallah ya inilah keistimewaan Islam mempersaudarakan kita Al-Mu'min Al-Mu'min Kalbunyan Yesudu Ba'aduhu Ba'dun Ya orang beriman itu satu dan yang lainnya seperti satu tubuh satu tubuh halo perhatikan satu tubuh atau satu bangun tanpa bunya satu bangunan Yesudu Ba'duhu Ba'dun membuatkan antara satu dan yang lainnya bangunan tidak akan bisa berdiri kalau dia tidak ada tiangnya tidak ada dindingnya tidak ada atapnya semuanya tidak ada semua kusingnya kayunya ya semennya pasirnya batunya semuanya itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari satu bangunan sehingga menjadilah bangunan yang satu yang kokoh inilah yang terjadi pada saat hijrahnya bagi Allah semua dengan persahabatnya di kota Madi Madi kokoh bersatu setihmu menjadi setihku ya kan itu yang terasa ketika menghadiri dan ansur itu ada yang berbahagia maka tidak ada yang membedakan kita tidak ada yang membedakan kita antara satu dan yang lainnya hanya ketakuanlah yang membedakan kita sesungguhnya yang paling kuil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa sesungguhnya kami jadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan ini laki-laki ini perempuan jangan kebalik ya benar ya jangan kebalik atau kecampur atau dua-duanya punya bahaya ya kan benar jangan sampai kita ini ya siswa-siswi mandrasah ya tapi status ininya kebalik sekarang ini bahaya bahaya sekali kebalik ya ada orang laki-laki pengen jadi perempuan ada perempuan pengen jadi laki-laki tidak bersyukur dengan kudrat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ya dijadikan laki-laki dan perempuan tujuannya apa dan kalian dijadikan kata Allah berbangsa-bangsa dan bersubu-subu ya disini mungkin rata-rata ada petawi ada jawa mungkin ada juga minam padang ya saya padang ya saya padang suka rendang saya adalah orang padang mungkin disini juga ada orang medan ada orang petawi ada orang madura ada orang Sunda ada orang semuanya 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 lagi nafzat terus ya nah wajah 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 saling mengenal sehingga kalau kita udah saling mengenal tak aruf ya eh come on come on med nah perhatikan kalau udah saling mengenal kemudian apa kalau udah ta'aruf biasanya ngapain lagi kan tiga li ta'aruf kemudian apa ta'arufu kemudian apa baru tuh gak mungkin kan ujung-ujung dia gak kenal tiba-tiba dia cita gitu kan gak mungkin pasti dia cari tahu dulu kenal dulu nah orang islam orang mu'min satu dan yang lain apabila sudah saling menang maka dia akan timbulah saling kita saling sayang diantara satu dan yang lainnya karena sesungguhnya diantara budaya dan kepadanan yang dicotohkan oleh bagi Rasulullah yaitu adalah yaitu apa apa berkasih sayang diantara kalian ya berkasih sayang diantara kita jangan kita sesama islam saling puting yang saling hina saling melecerkan ya kan saling merendahkan kenapa kita sesama kita sesama muslim sesama beriman kita saling merendahkan saling menghinakan saling mengucirkan kenapa sementara dengan orang-orang yang berbagi selama saja kita boleh nansi jangan gara-gara masyarakat ya kan gara-gara beda pengajian kajian kita kita akhirnya bermusuhan inilah yang perlu diwujudkan dia itu adalah nilai-nilai bersaudara bersaudara jangan diantara satu golongan dengan golongan yang lain saling merendahkan tidak boleh ya tidak boleh karena bisa jadi orang yang kita rendahin orang yang kita anggap itu tidak memiliki kemuliaan bisa saja bisa saja dia yang lebih mulia daripada kita maka Islam itu mengajarkan ya mengajak kepada kebaikan bukan mengecek mengajak bukan mengecek ya membina bukan menghina kan gitu ya inilah yang harus kita wujudkan dalam dalam meneladani atau kekeladanan dalam diri bagi Rasulullah SAW ya dia tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya ya tidak membeda-bedakan dia sangat cinta sangat hormat kepada kaum muslim kepada umatnya dan bahkan juga dia sangat menghormati orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya inilah kekeladanan yang harus kita contoh pada hari peringatan Muharram ini tahun baru hijriah ya satu empat 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 luar biasa ini ini adalah tahun yang cantik gitu ya tahun yang indah 14 44 hijriah oleh karena itu malah kita berhijrah ya berhijrah dengan diri kita dengan harta kita dengan pikiran kita dengan waktu yang kita miliki mudah-mudahan segala upaya dan perjuangan kita dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengakui kita jadi sahabatnya borong-borong jadi saudaranya ketika kita menghadap ya lagi kekuses gak ada orang yang berseman dengan kita ya gak ada orang yang berseman dengan kita tetapi ketika sudah sukses itu tiba-tiba banyak yang ngaku-ngaku ya temennya lah satu komporongannya lah satu man lah gitu ya satu sekolah lah gitu ya ya ngaku-ngaku saudara nah ini apa artinya nah berarti ini orang ini adalah saudara yang tidak baik tidak baik nah saudara yang baik itu adalah saudara yang seperti satu tumpu ya satu tumpu satu tumpu yang satu sakit yang lainnya masakan kesakitan teman-teman adik-adik halo kalau misalnya sakit gigi kepala sakit gak sakit kepala sakit mulut juga bisa sakit kenapa karena gak bisa makan kan makan itu gak mulut 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 kan ada gigi gak bisa ya saudara gak bisa jadi orang yang sakit gigi itu kepala juga sakit ya perut juga sakit bahkan juga ya akan juga bisa sakit biar anak berobat terus buat berobatnya sakit gigi artinya apa teman-teman bahwa seorang muslim seorang yang pengiman dia harus bisa peduli dengan orang lain peduli nah disini saya ingin cerita sedikit nih apa sih yang harus kita peduli itu apakah kita harus memperkenalkan perhatian sebelum tidur kita WA kita bro jam makan belum gitu gak begitu kan ya gak gitu juga kali ini terus apa yang harus kita perhatikan ya memperhatikan berbagai hal berbagai macam karena banyak yang tersudara-sudara kita kadang-kadang kita tidak tahu apa yang menjadi kesulitannya nah kita tanya itu mungkin disini teman-teman ada yang mungkin yang anak-anak yang mampu atau ada yang tidak mampu nah itulah kesempatan bagi kita untuk berkuat baik kepada teman-teman kita teman-teman seperjuangan teman-teman sama-sama mencari ilmu teman-teman sesama sekolah madrasah kita peduli dengannya kita perhatian dengannya apa yang menjadi kesulitannya juga menjadi kesulitan kita inilah seperti satu upayaan tadi yang satu sakit yang lain juga merasakan sakit orang yang sakit gigi seringkali malahnya juga sakit ya kan perutnya juga sakit bahkan semua seluruh badannya juga menjadi sakit ya kalau percaya itu boleh sakit gigi ya nanti ya ya sulit sekali merasakan ya kesulit kita merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain itu adalah bentuk kecintaan kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah S.W dalam hadisnya jadi kata Nabi tidaklah sempurna iman seseorang diantara kalian kata Nabi ya tidaklah sempurna iman salah seorang diantara kalian sehingga dia mencintai peduli dengan sesamanya peduli dengan temannya saudaranya peduli dengan kesulitan orang-orang yang ada di sekitarnya sebagaimana dia peduli pada dirinya sendiri maka hadirin dan hadirin yang berbahagia kepedulian inilah yang harus kita wujudkan dalam setiap diri kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah S.W dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita yang supaya generasi-generasi muda Islam yang akan datang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah amin jadi jangan jangan kita sekali-kali mengabaikan saudara-saudara kita ya bisa saja orang yang kita abaikan bisa saja yang waktu sekolah orang biasa-biasa saja atau orang-orang yang tidak memiliki prestasi waktu sekolah nih teman-teman mungkin di antara kita ada yang biasa-biasa saja kayak saya dulu sekolah orang biasa-biasa saja bahkan pernah dalam air kelas tapi apa yang terjadi ketika ada seorang sahabat yang selalu memberikan kita motivasi maka kita menjadi lebih bergairah dan lebih bersemangat dalam menggapai cita-cita maka teman-teman para sahabat-sahabat ya seperjuangan itu sangat penting dalam mensukseskan cita-cita kita di dalam menuntut ilmu maka carilah sahabat-sahabat yang yang baik yang bisa memotivasi kita yang bisa mengingatkan kita untuk beribadah yang bisa membimbing kita untuk membaca Al-Quran sehingga nanti dari teman-teman sahabat-sahabat yang baik itu akan muncullah pribadi pribadi yang memiliki integritas profesionalitas inovasi tamu-nya dan memiliki ahlakul karim karimah amin ya Rabbah jadi ini adik-adik jadi jangan sekali-kali menengahkan banyak kan orang yang biasa-biasa saja di sekolah tapi ternyata dia yang lebih sukses benar ada kan ada gak begitu ada banyak orang yang biasa-biasa saja waktu sekolah dan justru banyak orang yang hebat waktu sekolah karena dia sombong akhirnya dia tidak sukses kenapa dia sekol merendahkan anggap ente bahkan dia menganggap ente gurunya ini pesannya hati-hati orang yang mengajarinya ilmu merendahkan gurunya merendahkan orang yang mengajarinya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya tiga tiga apa tiga bencana nama sebuah ada yang pertama yang pertama makanya orang bintar waktu sekolah ya kan tapi sombong gak menghargai gurunya gak menghormati gurunya maka dia akan menjadi orang-orang yang gagal di tengah masyarakat banyak kita lihat saya lihat dulu begitu banyak saya dulu pernah jadi guru NRI pernah jadi guru madrasah juga pernah jadi guru pesantrik saya lihat ya murid-murid saya justru yang paling banyak diantara mereka yang sukses-sukses itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja makanya ada yang berbahagia biarlah kita menjadi biasa-biasa saja ketika kita belajar ketika kita di sekolah tapi adab kita ashab kita terhadap guru-guru kita menjadi nomor satu nomor wahid ini yang menjadi pertama al-adabu fokal al-adabu fokal ilmi adab itu di atas ilmu banyak sekarang orang yang tidak beradab ya kan sehingga apa hidupnya susah hidupnya susah kaya sih kaya sukses kelihatan sukses banyak lainnya hey bro sukses itu tidak hanya dia dari dui ya kan tapi hidupnya tidak tenang hidupnya tidak terang dan bahkan ada yang hidupnya berkepanjang berasa bersalah kepada guru-guruhnya maka sudah berlambat adik-adik berbahagia jangan sampai kita meregmengkan merendahkan ya para guru-guru kita yang ngajarin kita ilmu ingat pesan saya saya rela menjadi budak ya menjadi pesuruh bagi orang yang ngajarin saya satu ilmu satu ilmu saja ya bayangin itu ini bayangin ada yang berbahagia berapa ilmu yang kita pelajari di sekolah ini di matrasa ini luar biasa guru-guru kita banyak ya sayang pada kita kesuksesan kita di masa depan itu ditentukan dengan kesuksesan kita pada hari ini apabila kita tidak memiliki adat apabila kita tidak memiliki ilmu yang ilmu yang padahal ilmu adat yang tertinggi dari semua ilmu maka ikatlah ada yang berbahagia kita akan menjadi orang-orang yang kata kan banyak ya kemarin juga ada viral ada guru yang tidak diingat oleh siswanya guru sukses ya pinter juara banyak ya lupa sama gurunya makanya kalau saya itu pulang ke Padang pulang ke Kabupaten mulai dari guru SDS saya itu saya terus suri ya masih hidup saya terus suri saya samperin malah guru saya kaget kamu siapa karena dia tidak mengingat saya lagi tapi saya ingat selalu kenapa karena dia guru saya orang yang ajarin saya orang yang mendidih saya orang yang menjadikan saya seperti ini sampai saya bisa sekolah sampai sekitar itu adalah guru kita dari sini lah tidak berawal segala-galanya dan bahkan juga ya kehidupan kita di masa depan rumah tangga kita juga ditentukan waktu kita sekolah di madrasa ini kalau kita udah gagal pilih teman ya kan baik itu teman sepergaulan teman sekolah apalagi nanti ya teman hidup ya saya hidup semati jadi dari hari inilah kita tentukan jangan kita rusak dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik inilah yang diajarkan bagi Rasulullah itu peduli kepada orang-orang yang di yang di setelah dan kemudian adalah menghormati orang yang mengajar orang yang meledakkan gurunya orang yang menghormati gurunya orang yang menghira gurunya orang yang tidak menghargai gurunya maka dia akan mendapatkan bala dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dokwaris puhak sempet rezekinya susah dapat kerja jadi jangan salah teman-teman mungkin ada orang IPN-nya tinggi gitu ya tapi kok kagak dapat pekerjaan gitu udah sana-sini nyari loang pekerjaan gitu kan ya sampai-sampai dia bingung stres ya kan tapi ingatlah teman-teman berbagai ada orang mungkin biasa-biasa saja tapi karena adabnya tinggi ya akhlamnya mulia menghormati gurunya menghargai gurunya orang-orang yang mengajarinya maka dia sangat mudah sekali mendapatkan pekerjaan dan rezekinya dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama yang kedua yang kedua bala yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu orang yang melendahkan gurunya menghormati gurunya tidak menghargai gurunya maka ilmunya akan hilang artinya apa? ilmunya tidak berkah ya benar ya banyak orang yang berilmu tapi tidak ber berkah gak bisa ngapa-ngapain benar ya mungkin dia juara kelas bahkan juara umum banyak prestasinya karena dia tidak orang bersama gurunya maka dia mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya tidak bisa digunakan ilmunya tidak bisa ngapa-ngapain bahkan berakhir dengan kesulitan dalam mencari pekerjaan sulit ilmunya sulit ya kemanapun dia pergi menemukan kesulitan dimanapun dia pergi menemukan titik kuncu yang tidak ada ujungnya tidak ada akhirnya sehingga berawal dengan frustasi-frustasi dan kemudian stres gila bahkan ada yang mau bunuh diri ngawdubindah ngawdubindah semua ngawdubindah jadi ilmunya hilang adik-adik ingin berkah dalam ilmu ingin berkah dalam ilmu ingin berkah dalam ilmu jawab ingin berkah dalam ilmu maka hargai gurumu gurumu orang tuamu yang kedua setelah ayah dan ibumu di rumah benar ya benar ya mungkin di rumah anda bersama orang tua mulai dari maghrib sampai subuh tapi setelah subuh sampai sore anda berada di sekolah jadi itu bayangin itu teman-teman yang berbahagia besarnya jasa guru-guru kita mendampingi kita orang-orang yang berada di sekolah ini madrasah ini adalah orang-orang yang berjaya biasa dalam mendidik kita dalam meraih prestasi dalam meraih kita 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 mati amin yang ketiga adalah yaitu mata belai di iman ya orang yang tidak menghargai gurunya maka dia akan mati dalam kesesatan 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 bukan kesesatan 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 orang yang tidak menghargai gurunya orang yang tidak menghormati gurunya maka dia akan mati dalam kesesatan inilah yang paling kita khawatirkan adik-adik berbahagia siswa dan siswa dan siswi jangan sampai kita sudah belajar ilmu agama ilmu agama kita sudah kuliah di fakultas agama jurusan agama tapi ujung-ujung dari hayat kita ujung dari kematian kita tidak berakhir dengan keadaan khususus khatimah inilah yang paling kita khawatirkan maka pesannya adalah dalam belajar dalam menurut ilmu mari kita selalu menjaga adab-adab kita akhlak kita kepada orang-orang yang senantiasa mengajari kita berbagai macam ilmu ya jadi ada yang dapat nyanyinya itu tidak tentang guruku ha tanpa guruku apalah jadinya aku hampir ayo terakhir nih ayo saya mau ingin dengar biar ingin dengar sama gurunya juga awalnya apa ha pagi matahari bersinar ini kami menjawab matahari ini ayo 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 malu-malu anggap aja ini bagiku ayo 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 suaranya oke, itu ledeknya bagi saya luar biasa kenapa sebenarnya gini teman-teman saya sebenarnya hafal ledeknya sampai ketika saya nyanyi itu saya pasti nangis dan gak bisa itu metar saya kenapa? karena mengayati berbagai macam perjuangan dan kondisi ya di saat kita belajar itu seperti apa apalagi saya itu dulu pernah pesantren itu ya, seadanya aja belajar beberapa tahun saya tuh nyantren 7 tahun pesantren pesantren itu beberapa tahunnya kita duduknya di atas di atas itu duduknya di atas di atas tangan jadi cuma kalau karun boni buat duduk belajar di pesantren saya namanya pesantren menurut ikhlas mudah-mudahan guru-guru saya nanti bisa yaksin video saya nanti saksikan video saya di youtube channel saya di mansa channel ya jangan lupa di kunjungi nanti saya upload saya akan kasih ke guru saya pada hari ini saya seramat di mansa saya akan persembahkan ya tosia saya ini ilmu yang saya pelajar ini kepada guru guru saya terutama guru guru saya yang sudah almarhum dan almarhumah dan inilah yang harus kita muncul juga bagi teman-teman siswa dan siswi ya jadi itu yang membuat saya tuh penyuh bahkan kemarin tuh waktu adik eh waktu anak saya anak saya perpisahan tegal nyanyinya itu dan dia ikut paduan suara itu saya nangis dan saya juga teramah disitu saya ini ikuti peliriknya juga itu yang membuat saya tuh gak bisa gak bisa melaju peliriknya yang pas kalau karena guru apalah jadinya aku bayangin cuma deh adik rasaki rasakan ya renungi apa yang dirasakan ya perjuangan dari guru guru kita guru guru kita tercinta bertahun-tahun mereka mendidik mendidik kita memberikan ibu pengetahuan ya yang terbaik buat kita agar apa agar kita menjadi generasi generasi yang sukses meraih kita-kita dan meraih masa depan yang lebih kemana dan inilah harapan semua guru-guru kita saya rasa tidak ada guru yang anaknya yang pengen anaknya datang benar ya semua guru kita pengen anaknya itu sukses maka tidak ada salahnya kita memberikan yang terbaik kepada guru-guru kita berikan penghargaan kepada mereka saya yakin mereka tidak butuh tidak butuh duit ya dari kita tidak butuh souvenir dari kita yang tidak butuh sertifikat dari kita yang tidak butuh pasal dari kita tapi dia butuh untuk dihormati dan dihargai ya agar dia ya lebih giat dan lebih termotivasi dalam menjadi generasi generasi bangsa ya harapan bangsa dan agama dalam meraih cita-cita amin dihormati adik karena ini sudah panas ya ini saya batasnya sampai saya merasa panas sudah panas tapi sudah selesai waktu tapi saya pesan sekali lagi bagaimana adik dan berbahagia saya merasakan bagaimana menjadi guru itu bertahun-tahun mulai dari TK ya guru TK pernah saya jadi guru TK guru TK pernah jadi guru TK guru matrasah mat juga guru mat pernah juga guru pesantren pernah juga dan alhamdulillah sekarang saya jadi dosen semuanya itu saya rasakan tidak lepas dari doa-doa dan perjuangan dari guru-guru saya maka sesukses apapun kalian jangan lupakan jasa daripada orang-orang yang berjasa pada anda yaitulah guru-guru kita tercinta keputangan untuk semua baik barangkali itu saja saya sampaikan jangan lupa kita berhijrah kepada yang lebih baik karena hijrah itu bukanlah berpindah dari tempat satu tempat ke tempat yang lain tetapi hijrah itu adalah menjadi insan yang lebih baik dari yang sebelumnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan umurnya dipergunakan untuk melakukan yang terbaik melakukan amalan-amalan yang terbaik itu saja dari saya terima kasih semuanya atas perhatian menangan lupa kita semuanya Alhamdulillah ya baik terima kasih teman-teman semuanya siswa dan siswi manusia terima kasih saya tutup bagi lagi tawing walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih